Dia hanya kesian padaku Tapi cintanya pada Murad bernyala semula Sejak Murad pulang dari London Tapi kau berhak atas dirinya Membiarkan karir ini berlaku bukanlah secara yang bijak, Agus Aku tahu Tapi apalah daya Aku terpaksa berbuat demikian untuk kebahagiaan Ani Dan Kalau keadaan memaksa Aku akan ceraikan dia Aku tak dapat menghormati laki-laki yang lemah seperti kau, Agus Tak apalah, Fazia Aku pun tidak minta dihormati Kau masih mentah dalam soal ini, Fazia Jadi kau benar-benar nak melepaskan Ani, Agus? Ya Tidak! Aku tidak rela kau kahwin dengan seorang canda Sudahlah tidak berpercaya tinggi Janda pulang aku tak fikirkan itu, Murad Saya meninjai Ani bukan kerana pelajaran atau darahnya Tapi pada batang tubuhnya Agak! Setelah aku berikan kau segala kemewahan Kembanyakan kau dari kecil hingga dewasa Kuberikan kau pelajaran yang tinggi yang cukup Supaya kau besar menjadi manusia berguna Tapi sehingga saat ini kau cuba Tidak melupakan segala kalanya Melupakan jasa aku Melupakan budi aku Melupakan pengorbanan aku sebagai ayah Dan kau juga telah melupakan jasa ibu Yang telah melahirkan kau ke dunia ini, Murad Murad Jikalau tidak kena dengan aku dan ibumu Kamu tidak akan lahir ke dunia ini Dan tidak akan dapat melihat bulan dan matahari, kau tahu Kenapa nih, Bang? Kenapa, Murad? Mengapa baru sekarang ayah timbulkan segala budi dan jasa ayah? Kenapa tidak, Murad, ditanam saja hidup-hidup Supaya ayah bebas berbuat sezuka hati Murad! Murad! Mengapa begitu lancar sekali menurut kau, Murad? Kerana ayah-ayah yang memaksa saya bertindak begini Kerana ayah menyesal melahirkan saya Sedangkan saya tidak pernah minta dilahirkan Saya tahu, ayah berkahwin dengan mak Bukannya bertujuan untuk melahirkan saya di dunia Murad! Bukan salah ibu yang mengandungi Murad Ya, ayah Maklah yang menjadi punca hingga Ani Kawin dengan orang lain Mak benci pada Ani, kan? Kebahagiaan hidup Bukannya letak pada taraf atau darjat, Mak Oh, jadi kau menafikan yang aku dan Mak kau tidak mahu memberi kebahagiaan untuk kau di masa depan Begitu, Murad? Murad tidak pernah menafikan kebaikan ayah dan Mak Ayah telah berikan segala kesenangan dan kemewaan hidup Murad selama ini Tapi untuk menentukan kebahagiaan rumah tangan Murad, kenapa pula di sekat? Kami bukan nak menikah Kami hendak meletakkan kau di maliga yang mulia Apakah yang kau mahu kami buat, Murad? Mak Ayah Terimalah Ani Baiklah, Murad Andai kata kau tidak berbahagia nanti Janganlah kau salahkan Mak dan Ayah Ayah Ampun dalam Murad, Ayah Mak Ampun dalam Murad, Mak Ampun dalam Murad, Mak